Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di rumah belajar 123 ya dan sudah lama ya saya gak ini gak ulik-ulik tanaman lagi gak apa namanya gak menunjukkan kepada anda semuanya yang ada di rumah tentang manfaat dari tanaman-tanaman tanaman-tanaman ini tuh manfaatnya apa itu apa dan untuk kali ini saya masih mengusung tanaman liar ya guys ya yang biasa disebut sebagai tanaman kipahit ya nah manfaatnya apa nah terlebih dahulu jangan lupa untuk like jika anda suka kemudian subscribe jika anda tidak ingin ketinggalan dengan video-video setelahnya kemudian anda kasih komen kasih komentar ya terus bisa kasih saran kasih kritik ya kritik yang membangun di acara ini melalui komen dan juga bisa di-share ke teman-teman yang lainnya Oke guys langsung aja ya saya kasih tahu tanaman ini yang tumbuh di apa ya di pinggir sungai ada juga di pinggir tegalan kalau di sini di pinggir sungai nah tanaman ini biasa tumbuh secara liar ya guys ya yang biasanya disebut sebagai tanaman atau bunga kipahit atau prondonoleh atau di tempat saya namanya itu bunga senikir guys ya terus kalau di ilmiahkan atau bahasa latinnya kalau nggak salah nih ya Nah namanya itu Titonia diversifolia nah tanaman ini juga dikenal sebagai Mexican sunflower kenapa disebut seperti itu karena diperkirakan asalnya berasal dari Meksiko tapi juga ada yang mengatakan kalau asalnya selain Meksiko juga Peru ya Nah dari sini kemudian dikenalkan dikenalkan ke tempat yang lainnya terus akhirnya sekarang menyebar ya ke negara tropis ya tropisnya tropis basah kemudian di daerah subtropika ini terutama di wilayah Amerika Selatan Asia dan Afrika Oke guys tanaman ini ternyata ya ini mempunyai beragam manfaat guys ya yang pertama tanaman ini juga disebut sebagai tanaman insulin ya karena bisa digunakan sebagai tanaman untuk mengatasi penyakit diabetes ya Nah tanaman yang rasanya pahit ini ternyata bisa kayaknya sih bisa menghasilkan insulin ya yang bisa digunakan untuk membantu ya bagi penderita diabetes terus kemudian tanaman ini bisa digunakan sebagai semacam terapi ya buat penderita sakit kulit nah caranya dengan merebus daunnya yang digunakan untuk mandi guys terus tanaman ini juga bisa digunakan sebagai pengusir ulat atau serangga yang mengganggu tanaman padi selanjutnya tanaman kipahit atau rondonole atau senikir ini bisa digunakan untuk suplemen pupukan organik ya yang tujuannya digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman nah selain itu tanaman ini ternyata bisa digunakan untuk mengurangi polusi polusi ya dan menurunkan tingkat PAL ya alumini mungkin ya dan juga FE atau besi kalau nggak salah ya aktif terus kemudian tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengoksidasi kulit ini ya sel bakter dari ini ya kulit sel bakteri ya nah gitu terus kemudian bisa digunakan untuk menjaga timbulnya parasit jamur ya bukan timbul tapi tumbuhnya tapi sama aja kayak ya oke selanjutnya guys tanaman kipahit ini bisa digunakan sebagai ini ya memberikan efek kolon klisi mixing atau cuci usus yang berdampak pada bersih darah dan kesehatan kulit dan wajah nah ini yang punya masalah dengan kulit dengan wajah ini bisa menggunakan terapi kipahit ini ya yang dipakai itu daunnya guys ya terus kemudian manfaat yang lainnya masih ada guys ya sebagai antimikroba ya antimikroba ginjal serta infeksi pada kandung kemi nah untuk ginjal dan kandung kemi ini bisa ini ya bisa terserang kuman dan virus sehingga fungsinya terganggu makanya dengan terapi dari tanaman kipahit ini mungkin bisa mengurangi ya terus tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengobati atau penguat hati tapi bukan termasuk yang itu ya untuk yang hatinya terluka karena pacar nggak gitu ini penyakit hati yang beneran ya secara fisik terus kemudian guys apa namanya tanaman ini bisa digunakan sebagai obat untuk tenggorokan ya jadi mungkin bisa diaplikasikan dengan cara diminum oh ya untuk tanaman herbal seperti ini seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya di apa namanya di tanaman-tanaman yang lainnya yang bermanfaat ya nah ini ternyata bisa ini ya bisa menimbulkan efek samping kalau kita menggunakannya secara berlebihan ya jadi sebagai obat dalam kita harus bijak ya kita harus selalu mengkonsultasikan dengan dokter atau kalau mungkin Anda mencobanya sendiri ya bisa dicoba sedikit aja ya jangan terlalu banyak nanti keracunan dan bisa parah ya dan ini bisa dilihat ya ini daunnya ini yang bisa diambil guys ya pucuknya itu kemudian diambil langsung direbus aja ya terus kemudian bisa diaplikasikan kalau apa namanya untuk mandi ya direbus airnya bukan airnya ya daunnya bersama dengan air terus kemudian bisa kita rebus terus kemudian untuk perbanyakannya guys ya tanaman ini ternyata sepertinya mudah ya untuk dibudidayakan tapi dengan cara stek batangnya ya tapi kalau untuk bijinya kayak katanya ya dari yang saya pernah baca bijinya ini agak sulit untuk dibudidayakan tapi apa salahnya kalau tananya cocok kemudian bisa ini ya bisa tumbuh dengan baik nah warnanya yang seperti ini ternyata bisa ini ya memiliki semacam ini ya kalau warna-warna kayak gini kan mengandung vitamin A yang bagus untuk mata ya tapi sekali lagi ini bisa dikonsultasikan dulu ya sama dokter atau mungkin ahli herbal ya supaya kita enggak ini enggak salah oke terima kasih sudah gabungan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye bye Terima kasih telah menonton!